Nah, saya ingin memberikan saja tentang informasi saja sementara BKD dan nanti akan memberikan penjelasan juga terkait dengan beberapa kendala yang kita hadapi terkait dengan BKD ini. Lanjut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah statistik pendaftaran bakal calon BKD 2018, BKD 2017, persorangan ada 4, ya 4 pasangan calon, parpol dari 54 pasangan calon, kemudian bupati juga ada 115, 90 dari persorangan, 286 dari parpol, wali kota ada 39, 36 dari persorangan, dan 103 dari parpol. Nah, mungkin fenomena ini adalah menggambarkan bahwa parpol masih cukup dominan dalam mencalonkan pasangan calonnya dalam BKD 2018. Totalnya ada 171 daerah, 130 persorangan, dan parpol 43 dari parpol. Lanjut. Nah, ini saya ingin menggambarkan calon pilihan, pemilihan gubernur, yaitu parpol yang diterima 53, ditolak satu pasangan calon. Apa ditolak? Ditolak mungkin saja karena kurangnya syarat persyaratan calon, atau kurangnya persyaratan calon. Ya, syarat cawanan dan syarat cawan. Syarat pencawan itu adalah dukungan dari partainya, kemudian syarat cawan itu yang melekat kepada cawan. Misalnya saja LHKPN, kemudian SKCK, surat pajak, dan lain sebagainya. Kemudian pembina warikota, bupati dulu ya, bupati, 286 semuanya diterima, ditolak, kemudian persorangan 90, ada juga zero ditolak. Warikota, ditolak satu dari 122, 34 diterima, dan dua ditolak. Total ada 441 pasangan, ditolak dua, diterima 100, sorry, 128 ya, total diterima adalah 41, total ditolak ada dua, kemudian untuk persorangan totalnya 128, ditolak dua pasangan calon. Lanjut. Nah, ini adalah saksi pencawanan bagian calon, ini adalah 20 minus, pencalonan oleh partai. Jadi partai yang banyak pencalonkan itu adalah Gerindra, di semua gubernur, kemudian Nasdem, PAN, PDIP, Nah, itu adalah partai-partai yang semuanya melakukan dukungan kepada pasangan calonnya di seluruh daerah. Kemudian untuk wali kota, itu paling banyak adalah PDIP, ada 38, ya, kemudian untuk bupati paling banyak adalah Golgar, jadi 114 pasangan calon bupati. Nah, ini adalah beberapa hal yang kemudian berkata bersampaikan, itu ada partai lokal juga, partai lokal itu sekarang di Aceh sedang menjalankan 3 keumpatan kota, yaitu Kota Sepuluh Salam, Keumpatan Aceh Selatan, dan Keumpatan Bidijaya. Kemudian, paling kecil yang menyalankan adalah PBB, ya, itu hanya 4 provinsi, 17 kewali kota, dan 47 pemilihan bupati pasangan calonnya didukung oleh PBB. Lanjut. Nah, ini ada satu paslon yang mendaftar, ya, sementara kami menghitung 12 daerah, pada Melawas Utara, di Sumatera Utara, nanti mungkin, ya, calon tunggal, ya, calon tunggal, berpotensi calon tunggal, karena di beberapa daerah, seperti berdasarkan putusan Bawaslu dan hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Bawaslu, itu dari Serdang, ada dua pasangan perseorangan yang di hasil musyawarahnya, kemudian memberikan kesempatan mereka untuk mendaftar kembali, ya, Pak. Oke, ya, nah, jadi nanti mungkin saya, ya, di Serdang, satu pasangan, atau kemudian malah tiga pasangan. Kota Prabu Mulih, Pak Suruan, Lebap, juga kita masih menunggu, karena saat ini Bawaslu juga mengabulkan pasangan satu-satu persorangan, kita sedang menunggu, apakah kemudian hasil verifikasi dari KPU ini dari CMS atau memenuhi syarat. Kemudian Tangerang, sudah fix, saya kira, ini kampungnya Bu Titi semua, satu pasangan calon, biar Bu Titi saja yang menjelaskan nanti kenapa satu pasangan calon. Kemudian, Banten, ya, kemudian Tapin, Kalimantan Selatan, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Enrekang, Sulawesi Selatan, Namasa, Sulawesi Barat, Puncak di Papua, dan J.B.J. di Papua. Masih ada KPU-nya menerima, satu partai mencanggungkan dua pasangan calon. Nah, besok kita tunggu, apa, peluang satu pasangan calonnya seperti apa, apakah kemudian nanti diputuskan bagaimana oleh KPU RI, itu saja dengan berkoordinasi dengan Panwas di Biara Puncak. J.W.J. juga demikian, sementara ini satu pasangan calon, kemudian masih prosesnya, ya, Pak Bagja, tapi abisnya tidak tolak, apakah kemudian hari ini diputuskan atau mungkin ditolak sudah ya? Oh sudah ditolak? Oh sudah, mohon maaf. J.W.J. yang aminah, ya. J.W.J. yang aminah, ya. J.W.J. yang aminah. Kalau sudah ditolak, berarti J.W.J. yang satu pasangan calon. Tapi ada yang masuk pelanggaran administrasi. Nah, ya, itu nanti biar Pak Bagja menjelaskan, ya. Nah, nanti kita akan lihat, apakah kemudian beberapa daerah ini, tapi memang di beberapa daerah ini sudah fix yang satu pasangan calon, karena ketika pendaftaran kemarin 8-10 Januari, kemudian tetap satu pasangan calon, kita sudah membuka lagi ruang pendaftaran calon kepada seluruh partai politik, dan prosesorangan tidak ada yang pendaftarkan. Lanjut. Nah, ini ada yang menarik. Karena undang-undang 10-2016, panjang ini mungkin Pak Topol, bisa biaskan soal hukumnya, konstruksinya adalah dia lebih mengutamakan pusat, atau kemudian pusat mainit. Bahwa pengambil alihan oleh DPP, jika DPW atau DPD-nya bertolak, atau kemudian menentang calon dari DPP-nya, maka tidak boleh DPW-DPD-nya itu menjelaskan orang lain. Calon dari DPP harus kemudian menjadi patokan, atau panutan, atau acuan dari partai-partai di daerah. Nah, jadi makanya diperbolehkan ke mengambil ali oleh DPP, jika DPD dan DPP-nya menentang hasil musyawarah, atau apapun namanya, yang dicawarkan oleh DPP partainya. Nah, ini Golkal ada di tiga daerah, Donggalang, Minasa Tenggara, dan Murawali, PAN paling banyak, Jawa Timur, Kota Mugbagu, Minasa Tenggara, dan beberapa daerah lainnya, PKB, PBB, hampir semua partai melakukan ambil ali. Bahkan terakhir sebetulnya, ada lagi, PKS dan Gerindra, itu di Karanganyar, di Jawa Tengah. Sebelumnya satu pasangan calon, kemudian ketika dibuka oleh Kapil Karanganyar, PKS dan Gerindra menarik dukungannya dari calon pasangan sebelumnya, kemudian mereka mengambil ali DPD-nya, kemudian mencalonkan satu pasangan calon. Sehingga Karanganyar menjadi dua calon sekarang. Seperti itu. Dan tidak ada sengketa ya, Pak, pelajar. Seperti itu. Lanjut. Anggaran. Nah, ini tentang anggaran NPHD. Anggaran ini hanya yang NPHD oleh KPU, teman-teman ya. Tidak kemudian anggaran polisi atau anggaran TNI. Karena ada beberapa daerah yang punya kebijakan memberikan anggaran kepada TNI. Nah, itu walau-alau misalnya apakah kemudian dasar hukumnya ada, tetapi polisinya itu dilakukan. Mungkin untuk backup ketika polisi nanti tidak mampu lagi, anggarannya sudah dikelola oleh TNI, seperti itu. Nah, tapi ada masalah di beberapa daerah. Di Bali misalnya. Di Bali itu, ada pemotongan sekitar 100 miliar. Juga bahwa hasilnya. Bahwa hasilnya dari 80 menjadi 20, Pak. KPU-nya dari 255 menjadi 155. Tidak bisa buat TPS. Tidak bisa buat TPS. Jadi, kenapa kemarin Bali melakukan itu? Karena, padahal NPHD sudah disantangan, Pak, 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 sekalian. Karena DPRD Bali-nya itu melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat dan dia membaca rasio per orangnya, Bu. Jadi, rasio per orangnya kok jauh sekali dengan di Bali, katanya. Padahal, untuk penyelenggaran Bilkada, tidak bisa kita menghitung orang per orang atau kemudian tergantung dengan geografisnya, tergantung dengan kondisi politik setempat, dan lain-lainnya. Nah, untuk itu, kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Negeri. Kok bisa NPHD sudah menjadi keputusan? Kemudian dipotong seperti itu. Ya, ini juga jadi masalah. Kemudian di pihak NUMFOR, di Papua, di daerah pesisir, biasanya di daerah pesisir tidak pernah ada masalah di Papua, tetapi, karena kucuran dananya sempit-sempit gitu loh. Kecil, kecil. Sementara, pengerjaan kita sudah sangat padat. Jadi, apalagi setelah menetapkan jalan, Pak Pak Jaya, bahwasannya juga gitu. Sama. Sama. Nah, kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Dirjen Keuangan Kementerian Negeri untuk tolong dibantu, agar kemudian bisa difasilitasi penyelesaian masalah ini. Jadi, totalnya adalah 11 triliun 954 miliar 272 juta 34.277 rupiah. Selanjut. Hai tadi jumlah pemilih ini masih sinkronisasi kita masih kecoklat ya Bapak-Ibu sekalian berjumlah 163 juta 146.802 83 persen dari jumlah pemilih secara nasional nah sekarang kita sudah melakukan coklat cocoknya penelitian hasil atau kemudian based on dari dp4 jadi berikan kemenegeri kepada kita menurut pasur dan dirjen Dukcap yang ada di data sidali kita KPU dengan data mereka sudah hanya memilih 2% ya sudah mendekati setelah sudah mulai mirip itu nama semoga coklat mati bisa menghasilkan data-data yang akurat nama posikus kalian soal coklat ini banyak sekali ini kita minta bantuan media banyak sekali eh eh sebagian kelompok masyarakat yang seakan-akan menganggap kami ini tetap ke apa ke rumah-rumah mungkin minta sedekah ya sebagainya kalau Bapak Ibu sekali lihat foto-foto di media sosial ada yang dari tangga pakai ember kayaknya kita haram banget gitu loh ya ada orang mencoklat dari pager nggak dikasih masuk jadi tidak manusiawi teman-teman nah ini tolong juga dibantu teman-teman media di daerah untuk bisa menjelaskan atau at least paling tidak memviralkan lah beberapa hal terkait dengan coklat yang menurut kita seperti tidak ada kerjasama yang baik lah antara penduduk beberapa komok-komok penduduk dengan kami kapil sebagai pendengar kemudian pemilih lagi-lagi nya sebanyak 81.574.072 dan perempuannya 81.572.3 dengan 530.076 atau 0,33 persen bersatu sebagai penyandang disabilitas ya karena disabilitas tapi khusus nanti kita berikan disabilitasnya apa gitu kan apa yang dibutuhkan kira-kira itu jadi patutkan kita nanti dalam majotak logistik terkait dengan membantu teman-teman disabilitas lanjut sekitar pemilihan lanjut halo lanjut ya ini saya kira teman-teman sudah tahu semua kita pelanggar administrasi produk hukumnya rekomendasi dilakukan oleh bahwa seluruh provinsi atau panuas kompeten kota kemudian sengketa pemilihan bahwa seluruh provinsi atau panuas kompeten kota putusan bahwa seluruh yang bersifat melikat jadi beberapa nah di beberapa daerah loh teman-teman baru saja atau tanggal 3 tanggal 4 Februari kemarin yang diputuskan untuk sengketa itu diterima atau ditolak sebagian seperti di bone itu diterima sehingga kami harus bekerja dengan cepat donggallah juga demikian kami harus menyesuaikan jadwal kami untuk kita melakukan verifikasi ulang dan sebagian ya pak-apaknya ya sehingga kami kumpulkan saja ke orang-orangnya untuk kemudian dan itu dibenarkan oleh PKPU karena waktu yang sudah sangat nekat dan tidak mungkin kami kecuali panuas mengizinkan untuk kemudian mengatur perpanjangan nah itu terjadi di Papua karena Papua konteksnya lain lagi Papua konteksnya adalah soal MRTDPRP masih mengklaim untuk kemudian melakukan verifikasi terhadap calon gubernur secara administrasi nah ini sudah difasilitasi oleh Kementerian dan itu mungkin akan mundur 7 hari kemudian sengketa tun nah ini Kepretetut bentuknya putusan wajib yang wajib di KPU Bapak Pemerintah Kota dan Provinsi tentang penetapan pasul yang tidak melewati tiga hari sebelum 30 hari sebelum hari pembangunan suara kemudian pelanggaran administrasi politik uang itu bahwa seluruh Provinsi ada putusan dengan menerbitkan pusat KPU Bapak Pemerintah Kota banyak lama tiga hari kerja sejak diterbitkannya putusan ini pengalaman 2015 statistiknya saja lah jumlah daerah penyelenggaraan Bilgada itu ada 269 daerah di masa Pahadar jumlah sengketa penyelenggaraan dukungan persekorangannya 20 kemudian dikabulkan jumlahnya ada 12 yaitu 60% dari total semua ditolak 5 tidak dapat diterima 2 dilanjutkan ke instansi 061 ini sengketa yang mungkin terjadi pasca penetapan tapi sementara yang ketika pendaftaran sudah mulai dan sudah beberapa diputuskan final lanjut nah ini sengketa pendaftaran di paslon di bawah seluruh Provinsi atau Pakuas Komponen Kota jadi ketika paslon dikabulkan 18 ditolak 7 tidak dapat diterima 1 dilanjutkan ke instansi berenang 1 tercapai musyawara Mufangat 1 ya itu sepertinya terjadi untuk milikannya kemudian 2018 terjadi di Diri Serdang lanjut sengketa pendaftaran paslon di bawah seluruh Provinsi atau Pakuas Komponen Kota dikabulkan 21 ditolak 35 tidak dapat diterima 7 nah ini cukup tinggi untuk dikabulkannya ya selanjutkan jadi terjadi seperti di ini masih diumbang Masudutan yang bawah seluruh Juga kemudian mengeluarkan putusan petun juga mengeluarkan putusan dengan paslon yang berbeda semoga tidak ada lagi kemudian sengketa pendaftaran paslon dipetun ya dikabulkan 7 ditolak 9 ditolak 5 24 nah sekarang kemarin ketika belum ada yang sampai belum diputuskan petun sampai saat ini Pakuas KF sudah ada yang berproses sudah ada yang juga ditolak lanjut di MA ada juga ya dikabulkan 2 ditolak 22 jadi sampai ke penipet pun penipet pun ke MA dicoba acara satu lagi sengketa ini PHP maksudnya persisian hasil pemilihan ya teman-teman bukan PHP apa putusan selanya 5 itu terjadi PSU ya kemudian ditolak 3 tidak dapat diterima 138 MK sudah sangat strik sekali sekarang untuk menerima pendaftaran sengketa atau PHP maaf bukan sengketa PHP lanjut nah ini pengalaman 2015 MUNA ini Mas Adhan sampai langsung ke lapangan ini PSU dua kali PSU di Muna Sutra nah ini juga kami termasuk salah satu Sutra ini salah satu yang perlu kita waspadai karena kemarin juga 2017 ada di Bombana dan dipecat oleh di KPP dua orang dari KPO Bombananya kemudian Almeh Haristata di Maluku Utara Kepulauan Sula di Maluku Utara Membramuraya Papua dan Tulp Mintuni Papua Barat nah ini dua daerah harus masalah bukan suara ulang kedua jadi PSU kalau bukan suara ulang ulang lagi Kabupaten Muna Sutra dan Membramuraya di Papua jadi banyak faktor yang menyebabkan kemudian PSU ini salah satunya mungkin kita terdiri kemata kelalaian dari penyelenggara di bawah kami ini karena PHP PSU ada juga yang rekomendasi PANWAS ya Pakai bawah provinsi untuk kemudian mengulang karena ada beberapa hal yang menyebabkan bisa diulangnya atau di PSU kanya pemilihan lanjut lanjut nah ini 2017 sengketa penyerahan syarat dukungan persorangan jumlahnya ada di sosok daerah jumlah sengketa penyerahan dukungan ada 9 semua 9 dikabulkan 4 ditolak 4 tidak dapat diterima 1 lanjut sengketa penyerahan di bawah seluruh permisi atau PANWAS kompeten kota cuma 2 alhamdulillah dikabulkan 1 masih dalam proses 1 sehingga tidak selesai seperti lanjut sengketa di PANWAS di bawah 2017 dilaporkan dengan kabileri kenapa ada PANWAS di karena ada di Aceh jumlah kita menetapkan pasuannya 17 dikabulkan 7 ditolak 10 lanjut sengketa pentam masuk di pengajaran ada juga yang ke PT TUN di Bapak Ibu sekalian dikabulkan 3 ditolak 9 tidak dapat diterima jadi ketika mendaftar langsung diputuskan tidak dapat diterima 6 dicabut atau kemudian orangnya mencabut sengketanya itu ada 2 lanjut di MA di MA kemarin ada 9 6 mencabut 1 ditolak 5 lanjut pelanggar administrasi ditolak semuanya 3 lanjut sengketa PHB itu ada 60 banyak dikabulkan 3 ditolak 6 tidak dapat diterima ada 48 di berjalan proses 3 lanjut 5% jumlah sengketa pada 9 tahun 2018 nah ini yang sedang yang kami catat ini pencalonan terkait pengurusan partai politik calon pasangan calon petahana incumbent kehafsaan cara pencalonan dan cara calon tadi saya sudah sampaikan kemudian tapi ini belum ini isu potensinya yang baru terjadi adalah yang pertama yang lainnya belum karena kita sedang melakukan coklat belum diumumkan alat peragaan juga belum laporan juga belum seperti seperti dibilang tadi 3 kemudian melanggaran TSM ini biasanya PHP dan pengadaan yang distribusi logistik saya tidak tahu pengalaman lalu ada tidak seketa logistik sepertinya belum ada ya mas adanya tentu enggak ada mas nah ini seketa di beberapa daerah di 2018 di Provinsi Maluku dikabulkan kota Baobau dikabulkan kota Badang nah ini yang teman-teman tanya yang suami istri itu gimana ya Pak Ilham nah dikabulkan oleh Pak Mas pada karena kan enggak apa lagi sekarang suami istri dan yang jadi soal kenapa ditolak adalah syarat pencawanannya ketika itu kurang syarat calon ya maaf kemudian lembab proses lugu sudah dikabulkan boni dikabulkan dari sergang dikabulkan pemakasanya yang semua dikabulkan jauh jaya sudah tadi sudah ditolak kata Pak kerja kemudian puncak dalam proses terima kasih terima kasih terbuka untuk saya